Peserta didik di sekolah dasar Negeri Marga Hayu 13 Kabupaten Bandung laksanakan pertemuan tatap muka terbatas, serta mengikuti protokol air kesehatan di sekolah. SD Negeri Marga Hayu 13 juga menyiapkan pengadaannya, yaitu tempat cuci tangan, temogram hand sanitizer, serta masker. Peserta didik di sekolah wajib membawa makanan, serta dilarang keluar sekolah pada pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas. PT NT di sini di SD Marga Hayu 13 dilakanakan pada tanggal 12 2021. Pada saat itu saya menganjurkan ke seluruh siswa, dan guru-gurunya selalu harus memakai protokol kesehatan. Pertama yaitu memakai, yang paling penting adalah memakai masker dan cuci tangan. Selanjutnya kami ke orang tua, siswa, diinduksikan supaya menjaga protokol kesehatan. Dan segala sesuatu yang perjalanan dari rumah ke sekolah juga harus, kalau untuk makanan tidak diperbolehkan, karena pada saat ini masih berlaku-laku protokol kesehatan, dan dilakukan di SD Marga Hayu 13 baru dilakukan 25 persen. Secara tegis Alhamdulillah di sini dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Pertama masuk anak dicek suhu, lalu dicuci tangan, yang membawa sanitizer disipat juga pakai sanitizer. Anak masuk ke dalam pas sesuai dengan protokol kesehatan juga, tidak berkerumun juga, duduk di tempat masing-masing, pakai jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain. Baik, untuk jadwal peserta didik juga memang diatur secara SOP di sini, Bu? Iya, secara ini jadwal sesuai dengan SOP yang berlaku di sekolah kami di SD Marga Hayu 13. Widi Herian mengabarkan Hadas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.